ikutin aku bikin cemilan yuk halo assalamualaikum hari ini aku mau bikin bakuan kalau dalam bahasa sunda namanya bala bala kenapa disebut bala bala karena bentuknya yang bala bala dalam bahasa sunda artinya tidak rapih jadi karena bentuknya bala tapi tidak rapih jadi namanya bala bala kalau di daerah kalian namanya apa nih tulis di komentar ya aku rapihin dulu bekas kulitnya lanjut aku mau cuci dulu sayurannya cuci wortelnya baru cuci kolnya lanjut iris wortelnya pakai parutan khusus wortel kayak gini ya hati-hati ya kalau pakai alat ini kalau tidak hati-hati kalian bisa terluka dipegang kencang alatnya ya dan kalau wortelnya udah sedikit kalian harus pelan-pelan ya biar gak terluka lanjut aku iris-iris engkolnya diiris tipis-tipis hati-hati juga ngirisnya ya lalu masukkan ke dalam wadah lanjut aku mau bikin bumbu halusnya bumbunya terdiri dari bawang putih dan merica agar bakuannya wangi lalu bumbunya digeru sampai halus setelah selesai masukkan ke dalam wadah dibersihkan ya yang nempel-nempelnya karena sayang kalau nyisa lanjut aku kasih daun daun supaya bakuannya harum lalu aku kasih bumbu kasih kaldu bubuk lalu diberi garam lalu diberi merica lagi lalu kita aduk-aduk dulu lalu dikasih terigu secukupnya diberi air lanjut diaduk lagi harus rata ya ngaduknya biar bumbunya kecampur semua saatnya kita goreng gorengnya apinya jangan terlalu besar ya tapi jangan terlalu kecil juga gorengnya sampai kuning kecoklatan atau sesuai selera datang nih kita angkat dulu lanjut aku mau goreng cireng kayaknya ini udah jadi ya dikasih dari temen aku makasih sebelum nunggu goreng cireng aku mau nyiapin bumbu cocolan untuk bala-bala yaitu sambal kecap pilih dari cabai rawit atau cengek dan kecap masukkan ke dalam wadah dari sedikit kencur bubuk dan bawang putih bubuk lalu tambahkan kecap secukupnya aduk-aduk jadi deh pastikan bikin sambal cirengnya gosong deh tapi untung aku suka masukin bala-balanya ke dalam piring lalu angkat cirengnya nah alhamdulillah udah mate sarapan dulu yuk temen-temen utamakan sarapan daripada kerjaan ups itu ada bacang juga temen-temen sini tukang bacang lewat tiap hari buat dipake sarapan ini cocok temen-temen udah pada sarapan belum pada masak apa hari ini gini dulu ya temen-temen ketemu lagi di mini vlog selanjutnya dadah